Asmara dibalik dendam berdarah jelit sembilan siapakah sepasang orang muda perkasa ini? Mulansari adalah puteri dan anak tunggal dari Adipati Surodiro yang menguasai Pulau Nusa Kambangan, pulau itu memang memiliki banyak hutan liar tidak jarang Mulansari melakukan perburuan binatang hutan ditemani Wijaya YNG menjadi murid ayahnya. Wijaya telah diambil murid oleh Adipati Surodiro sejak Seng Adipati belum menjadi penguasa di pulau itu. Ketika itu Adipati Surodiro masih beranama Koloyitmo, seorang datuk di daerah Laut Kidul. Dia mengambil Wijaya sebagai murid ketika anak itu baru berusia enam tahun, dia tinggal mati ayah bundanya. Anak yatim piatu itu boleh dibilang juga menjadi semacam. Anak angkatnya, juga murid karena dia mengajarkan semua ilmunya kepada Wijaya. Seng Adipati menyayangi murid ini seperti puterannya sendiri. Hal ini adalah karena dia tidak mempunyai putera lain kecuali Wulansari. Akan tetapi setelah mereka dewasa, Adipati Surodiro mempunyai keinginan untuk menjodohkan muridnya itu dengan putrinya. Wijaya merupakan seorang pemuda yang cukup tampan dan gagah, dan dia dapat menduga dari sikap pemuda itu bahwa muridnya itu jatuh cinta kepada Wulansari. Akan tetapi dia pun maklum sepenuhnya bahwa Wulansari agaknya tidak mencintai Wijaya, hanya menyayang sebagai seorang kakak seperguruan dan sepermainan. Karena itulah maka Adipati Surodiro masih sanksi dan ragu. Adipati Surodiro yang dulu bernama Koloyitmo adalah seorang bekas datuk yang saktiman draguna. Ketika belum lama dia mengangkat diri menjadi Adipati Nusa Kambangan setelah menundukkan semua kepala gerombolan di pulau itu, pada suatu hari dia menemukan keris pusaka tilam upih. Peristiwa penemuan itu sendiri amat luar biasa. Pada suatu hari, Adipati Surodiro yang mempunyai kesukaan mengail ikan besar di selat Nusa Kambangan, mengail di atas perahunya. Dia sengaja mencari ikan besar, maka dia pun mempergunakan umpang ading yang masih segar dan besar. Umpanya itu disambar seekor ikan hiu yang besar. Terjadi pergulatan berjam-jam lamanya antara Adipati Surodiro yang memegang tangkai pancing dan ikan itu yang meronta-ronta dan menarik perahunya sampai jauh. Akan tetapi akhirnya Adipati yang gagah ini berhasil membunuh ikan hiu itu dan membawanya pulang. Dia melihat keandahan pada ikan itu ada sesuatu yang mencorong menembus perutnya. Maka dia lalu membelah perut ikan itu dan dia menemukan sebilah keris di dalam perut ikan. Keris itu bukan lain adalah benda pusaka tilam upih. Dengan didapatkannya keris pusaka yang ampuhnya menggiriskan itu Adipati Surodiro bagaikan harimau tumbuh sayap. Dia tidak terkalahkan dan kekuasaannya semakin meluas sampai ke posisir selatan. Akan tetapi dia merahasiakan adanya pusaka itu padanya karena dia maklum bahwa pusaka itu milik Raja-Raja di Kediri dan kalau terdengar Raja Kediri bahwa tilam upih ada padanya, tentu dia akan ditekan untuk menyerahkannya bertahun-tahun rahasia itu terpendam, bahkan puterinya dan muridnya sendiri pun tidak mengetahuinya. Ketika tersiar kabar tentang ramalan Seng Prabu Jayabaya bahwa tilam upih akan muncul dari Lautan Kidul, Adipati Surodiro menjadi terkejut sekali. Apalagi dia mendengar dari para penyelidiknya bahwa telah banyak berdatangan orang-orang gagah yang hendak mencari keris pusaka tilam upih. Dia khawatir sekali kalau kalau Pulau Nusa Kambangan menjadi ajang pertandingan karena perebutan pusaka itu dan karena mereka itu adalah orang-orang gagah perkasa dari segenap penjuru, dia khawatir kalau hal itu akan mengacaukan wilayahnya dan membahayakan kedudukannya. Oleh karena itu dia lalu mengumumkan sebuah sayembara. Diumumkannya bahwa dialah yang telah menemukan keris pusaka tilam upih, dan dia hendak mengadakan sayembara, dimulai bulan depan bahwa barang siapa dapat mengalahkan dia dalam sebuah pertandingan adu kesaktian, pemenang itulah yang berhak mendapatkan tilam upih. Sebetulnya dengan mengadakan sayembara ini, Adipati Surodiro mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk menjaga agar Nusa Kambangan tidak dijadikan tempat perebutan pusaka itu sehingga melemahkan kedudukannya, juga agar dia tidak dimusuhi oleh Seng Prabu Jayabaya sebagai orang yang memiliki pusaka kerajaan kediri itu. Tentu akan muncul pemuda-pemuda dikdaya dalam sayembara itu, dan siapa tahu, di antara para pemuda itu ada yang akan menarik hati putrinya. Demikian keadaan Adipati Surodiro. Pada hari itu, Bulansari dan Wijaya pergi berburu dan hampir saja gadis itu mengalami kecelakaan dimakan ular besar. Menjelang senja, kedua okang muda itu baru kembali ke Kadipaten, membawa dua ekor kelinci dan seekor kijang. Dua ekor kelinci itu dibawa oleh Bulansari, sedangkan bangkai kijang itu dipanggul Wijaya. Mereka sengaja melalui hutan di dekat pantai, karena walaupun dengan demikian mereka mengambil jalan memutar yang agak lebih jauh, namun perjalanan melalui hutan itu lebih mudah, tidak naik turun seperti kalau melalui hutan di tengah pulau. Pula, pemandangnya amat indah kalau mengambil jalan melalui hutan di pantai itu. Tiba-tiba Bulansari yang berjalan di depan berhenti. Wijaya yang berjalan di belakangnya juga berhenti dan pemuda ini merasa heran. Tidak biasanya adik seperguruannya itu mudah merasa lelah dan perlu istirahat. Bulan, mengapa berhenti kakang? Lihatlah di sana itu. Kenalkah engkau kepada mereka Wijaya memandang dan melihat lima orang turun dari sebuah perahu hitam yang layarnya telah digulung dan kini mereka berlima menarik perahu itu ke daratan pulau. Tidak, aku tidak mengenal mereka. Nampaknya mereka bukan orang kita. Katta Wijaya sambil menggeleng kepala. Kalau begitu kita harus menegur mereka. Ada keperluan apa mereka datang ke pulau kita? Siapa tahu mereka mempunyai niat buruk? Baik, mari kita turun ke sana. Keduanya menuruni lereng itu dan pada saat itu mereka melihat munculnya dua orang penjaga pantai. Agaknya terjadi pertengkaran antara dua orang penjaga itu dengan lima orang pendatang, yang dilanjutkan perkelahian. Wijaya dan Wukansari melihat betapa dalam beberapa gebrakan saja dua orang anak buah itu telah dipukuroboh oleh seorang di antara mereka dan kini lima orang itu menertawakan mereka. Mari kita cepat ke sana kata Wulansari marah dan mereka berdua segera berlari cepat menuruni lereng dan sebentar saja mereka sudah tiba di pantai itu. Hahaha, kalian berdua belum mengenal siapa kami. Kami adalah lima jagoan kali serayu. Dan kalian berani mengusir kami? Hayo, majulah lagi kalau berani tantang seorang yang bertubuh tinggi besar bermuka hitam yang tadi merobohkan dua orang penjaga pantai itu. Dari mana datangnya buaya muka hitam menjual lagak di tempat ini bentak Wulansari yang sudah tiba di tempat itu. Si muka hitam terkejut mendengar bentakan wanita dan dia segera memutar tubuh memandang, diikuti empat orang temannya. Melihat Wulansari membawa dua ekor kelinci dan seorang pemuda memanggul bangkai kijang, mereka terheran, akan tetapi lalu tertawa bergelak. Babo-babo, engkau perawan cilik berani bicara kasar kepadaku? Hi, bocah hayu. Kami adalah lima jagoan kali serayu, datang ke pulau ini untuk menyelidiki berita tentang sayembara. Perebutan tilam upih. Dan siapakah engkau, bocah hayu manusia-manusia lancang? Sayembara baru, diadakan seminggu lagi belum waktunya kalian datang. Dan tidak ada seorang pun dari luar pulau kami. Hayo kalian cepat pergi meninggalkan pulau, kalau tidak, akan kuusir dengan kekerasan kata Wulansari galak. Lima orang itu saling pandang lalu tertawa tergelak. Hahaha, bocah ayu manis tapi galak. Siapakah engkau berani bersikap seperti ini di depan kami bentak si muka hitam? Namaku Wulansari dan aku adalah Putri Kanjengama Adipati di Nusa Kambangan. Mendengar ini, lima orang itu berhenti tertawa dan memandang penuh perhatian. Putri Seng Adipati. Pantas, begini galak. Akan tetapi, kami pun buka orang-orang yang boleh sembarangan saja diusir. Bawalah kami menghadap Adipati Surodiro. Kami sudah mengenalnya dan tentu tidak akan menerima kami dengan baik, tidak bentak Wulansari. Kalian sudah melakukan pelanggaran bahkan memukul roboh dua orang penjaga kami. Pergilah atau aku akan menghajar kalian kembali. Lima orang itu tertawa. Menghajar kami? Hahaha, ingin sekali kami melihat bagaimana kau akan melakukan itu. Bocah ayu Wulansari menjadi marah sekali. Dia melemparkan dua bangkai kelinci itu kepada Wijaya, kemudian melangkah maju menghampiri si muka hitam. Si muka hitam memandang sambil tersenyum dan kedua tangannya bertolak pinggang. Engkau mau apa, cahayu? Mau memukulku? Boleh, boleh. Tentu enak seperti di PJT. Boleh kau memukul sesuka hatimu, berapa kalipun boleh dan boleh kau pilih bagian yang paling lunak. Hahaha si muka hitam memang memiliki aji kekebalan, maka dia berani menyombongkan diri. Apalagi yang akan memukul seorang perawan remaja yang ayu manis, tentu tangannya juga lunak halus. Memukul pun tentu tidak akan sakit. Maka dia memasang dirinya untuk dipukul, mulutnya yang lebar menyeringai sombong. Buaya muka hitam, engka sendiri yang minta dipukul. Nah, terimalah ini Wulansari mengerahkan tenaganya pada tangannya yang kanan, kemudian yayunya tangan itu menampar ke arah dada yang lebar dan berotot itu. Plak tamparan itu mengenai dada, dan empat orang kawan si muka hitam sudah tertawa-tawa melihat pukulan yang tidak keras itu. Tentu si muka hitam akan menerimanya dengan enak saja akan tetapi alangkah heran dan kagetnya hati mereka ketika melihat si muka hitam tiba-tiba menjadi pucat mukanya, mulutnya menyeringai, tangannya menekan dada dan dia pun terkulai roboh sambil mengadu-ngadu. Tadinya empat orang kawannya mengira daya hanya main-main dan pura-pura kesakitan saja, akan tetapi ketika melihat si muka hitam memuntahkan darah merah mereka benar-benar kaget dan cepat berlari menghampiri. Ketika melihat keadaan kawan mereka yang terluka parah, di dadanya nampak warna kebiruan, mereka menjadi marah sekali. Berani engkau melukai saudara kami bentak mereka dan empat orang itu sudah mencabut golok mereka dari pinggang untuk menyerang. Wulan Sari Akan tetapi Wijaya sudah melompat ke depan dan menggunakan bangkai kijang sebagai senjata, mengamuk dan melawan empat orang yang memegang golok. Juga Wulan Sari tidak tinggal diam, ia menggunakan busurnya untuk mengamuk. Menghadapi amukan Wijaya dan Wulan Sari empat orang itu terkejut dan kewalahan. Akhirnya, dengan jerih mereka berempat menarik tangan si muka hitam dan lari ke perahu ke air dan ombak lautan menerima perahu itu dan menghanyutkannya ke tengah. Wulan Sari dan Wijaya tidak mengejar, hanya memandang sambil tersenyum gembira sudah dapat mengusir lima orang kasar itu dari pulau mereka. Dua orang penjaga pantai itu lalu membawakan kelinci dan kijang mereka dan keduanya lalu kembali ke Kadipaten, merasa gembira bahwa hari itu mereka telah memperoleh pengalaman yang amat menarik hati dan menegangkan ketika mereka berhadapan dengan Adipati Surodiro. Seng Adipati tertawa mendengar cerita mereka, biarpun dia sempat khawatir mendengar puterinya terbelitular besar. Hahaha, orang-orang tak tahu diri itu. Mereka menganggap kita ini apa? Berani benar mendatangi Nusa Kambangan sebelum hari Sayembara yang ditentukan tiba, katanya, kemudian dia membicarakan urusan Sayembara itu dengan puterinya dan muridnya, minta mereka siaga kalau dia minta untuk menandingi seorang peserta Sayembara. Akan tetapi kami terlalu lemah, kan jeng ramah. Bagaimana kalau kami kalah dalam pertandingan itu bantah wulansari? Kalau kalian kalah, akulah yang gak maju. Syarat memenangkan Sayembara itu adalah kalau orang dapat mengalahkan aku. Akan tetapi tidak mungkin kalau aku sendiri yang menghadapi mereka semua. Kalian menjadi semacam penguji atau penyaring. Yang benar-benar berkepandayan saja baru dapat berhadapan dengan aku, bulansari dan Wijaya mengerti dan mereka pun menyanggupi dengan hati bangga karena mereka memperoleh kesempatan untuk memamerkan kepandayan mereka pada hari yang ditentukan, Nusakambangan kedatangan banyak tamu. Bermacam-macam tamu yang berdatangan di Kadipaten Nusakambangan itu dan mereka semua diterima oleh para petugas sebagai tamu yang dihormati di depan gedung Kadipaten, di Alun-Alun telah dibangun sebuah panggung yang besar. Hampir semua penduduk Kadipaten Nusakambangan datang membanjiri Alun-Alun untuk menjadi penonton. Akan tetapi di antara para hadirin yang banyak itu, hanya sedikit yang berniat memasuki Sayembara. Kebanyakan dari Mkereka hanya ingin menjadi penonton, menyaksikan jalannya pertandingan Sayembara dan ingin mengetahui siapa yang akhirnya akan memiliki kai tilam upih. Sebagian besar dari mereka sudah mengenal Adipati Surodiro dan tahu akan kedikdayaannya maka mereka sudah menjadi jerih dan tidak berani mengikuti Sayembara harus mengalahkan Seng Adipati yang sakti Mandraguna itu. Setelah para calon pengikut Sayembara didaftar, maka pertandingan itu pun dimulai. Dan ternyata Seng Adipati Surodiro sendiri tidak langsung maju. Untuk melayani banyak pengikut Sayembara, sungguh amat melelahkan bagiku kalau aku harus melayani kalian semua. Karena itu, aku akan diwakili oleh murid dan puteriku. Siapa yang dapat mengalahkan mereka barulah akan bertanding melawanku. Demikian Seng Adipati memberitahu dan semua orang dapat menerima peraturan ini. Apalagi mereka yang diharuskan bertandingan melawan Wulan Sari, mereka merasa gembira sekali. Dapat bertanding dan beradu tangan dengan darah cantik jelita itu sudah merupakan suatu keuntungan tersendiri. Kiranya tidak akan penasaran walaupun tidakkah berhasil mendapatkan tilam upih. Akan tetapi, Adipati Surodiro mengadakan pilihan. Hanya pemuda yang nama Pak Gagah Perkasa saja yang dilayani bertanding oleh Wulan Sari, sedangkan yang lain ditandingi oleh Wijaya. Pertandingan demi pertandingan berlangsung di atas panggung, dan para penonton yang sebagian besar terdiri dari penduduk Kadipaten Nusa Kambangan bersorak gembira karena melihat betapa Wijaya dan Wulan Sari masing-masing telah memenangkan tiga kali pertandingan. Adipati Surodiro sendiri belum sempat maju baru bertanding melawan murid dan puterinya saja, satu demi satu para peserta sayang bara telah dapat dikalahkan. Banyak di antara peserta menjadi jerih dan mundur sebelum bertanding. Pemuda dan darah itu saja sudah terlampau kuat bagi mereka. Apalagi kalau Seng Adipati sendiri yang maju. Mereka menjadi gentar dan mundur teratur. Tiba-tiba sesosok bayangan melayang bagaikan seekor burung Garuda hinggap di atas panggung. Ketika semua orang memandang, ternyata ia adalah seorang wanita, seorang gadis muda yang cantik dan gagah. Sebat tang keris terselip di pinggangnya dan gadis ini mengahadap ke arah Adipati Surodiro sambil bertolak pinggang. Kemudian terdengar suaranya yang merdu namun lantang. Adipati Nusa Kambangan. Bangkitlah dan tandingi aku. Akulah yang akan mengalahkanmu dalam pertandingan dan aku yang berhak memperoleh keris pusaka tilam upi banyak di antara para penonton yang tertawa mendengar ini. Seolah mendengar rocehan mulut kanak-kanak. Bagaimana seorang gadis muda itu berani menantang Seng Adipati? Hem, engkau masih terlalu muda untuk menandingi aku. Biarlah muridku saja yang menandingimu. Wijaya kau lawanlah gadis itu dan hati-hati, jangan lukai gadis itu kata Seng Adipati sambil tersenyum. Wijaya melangkah maju dengan gembira. Tentu saja hatinya gembira menghadapi lawan seorang gadis yang kecantikannya tidak kalah dibandingkan Wulan Sari. Nimas, marilah kita main-main sejenak katanya gembira. Akan tetapi gadis itu mengerutkan alisnya dan mementak sambil mendorongkan tangan kanannya ke arah Wijaya. Siapa mau main-main denganmu? Pergilah Wijaya terkejut bukan main karena dari tangan kanan gadis itu menyambar hawa pukulan yang amat dasyat. Dia mencoba untuk menangkis, akan tetapi merasa ada hawa panas menghantam dirinya dan dia pun terjengkang. Melihat ini, Wulan Sari terkejut dan marah. Ia sudah meloncat maju ke depan gadis itu. Engkau bocah setan yang kejam bantaknya sambil menyerang. Akan tetapi kembali gadis itu menggerakkan tangan mendorong dan Wulan Sari juga terjengkang dan terpaksa harus berjungkir balik agar tidak sampai terbanting. Semua orang yang melihat ini menjadi gempar. Jelaslah sudah bahwa gadis yang baru muncul ini seorang darah yang sakti sehingga Wijaya dan Wulan Sari dapat dikalahkannya dalam segedrakan saja. Juga Adipati Surodiro melihat ini. Sekali menggerakkan kaki, tubuhnya sudah melayang dan berdiri di depan gadis itu, dan memberi isyarat dengan tangan agar puteri dan muridnya mundur. Dua orang muda itu terpaksa meninggalkan panggung. Bagus sekali. Kiranya engkau ini gadis muda sudah memiliki ilmu yang tinggi. Katakan siapa Andika dan dari mana Andika datang kata Adipati Surodiro. Gadis itu berdiri tegak, menatap tajam wajah Seng Adipati lalu terdengar suaranya lantang karena semua orang menahan nafas ikut mendengarkan. Aku bernama Niken, datang dari Anjas Moro Adipati Surodiro tertawa. Hahaha, pantas. Melihat gerakan tanganmu tadi, aku menduga bahwa itu adalah Ajihasta Bajra. Andika tentu murid gagak seto, bukan aku tidak pernah menyembunyikan kenyataan. Aku memang murid gagak seto dan aku datang untuk mengikuti sayembara mendapatkan tilam upih, jawab Niken yang bersikap tenak dan penuh kepercayaan kepada diri sendiri. Hahaha, tidaklah begitu mudah, Nini. Andika memang terlalu kuat untuk murid dan puteriku, akan tetapi dengan ilmumu itu belum tentu Andika akan mampu mengalahkan aku tidak perlu banyak cakap, Seng Adipati. Mari kita mulai saja pertandingan ini kata Niken dan ia sudah memesang kuda-kuda dengan gagahnya. Tangan kanan diangkat ke atas, tangan kiri ke bawah, keduanya dengan jari terbuka dan kedua lututnya agak ditekuk. Hahaha, Kisudibyo benar-benar telah memiliki murid yang hebat mengagumkan. Hahaha, nah, aku sudah siap, mulailah kata Adipati itu dengan sikap tenang dan memandang rendah. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang datuk persilatan yang terkenal dan sudah memiliki banyak pengalaman. Tentu saja dia tidak takut menghadapi lawan seorang wanita muda. Bahkan menghadapi Kisudibyo sendiri dia tidak takut, apalagi muridnya. Lihat seranganku. Hai, Iiitniken sudah menyerang dengan gerakan gesit sekali. Darah ini sudah mengerahkan Aji Itapak sikatan yang membuat tatubuhnya selincah burung sikatan, dan kedua tangannya sudah diisi dengan Aji Hasta Bajra. Serangan pertamanya demikian cepat dan kuatnya sehingga menimbulkan bunyi angin berciutan dan sempat mengejutkan hati Seng Adipati juga. Adipati surodiro cepat mengelak, akan tetapi pukulan kedua dari Niken sudah menyusul demikian cepatnya sehingga lawan tidak lagi sempat mengelak dan terpaksa harus menangkis. Des dua lengan bertemu dan akibatnya membuat keduanya terdorong mundur. Niken damdiam terkejut. Ternyata Adipati ini memang sakti. Bukan hanya mampu menangkis Aji Hasta Bajra, bahkan membuat ia terdorong ke belakang. Ia menjadi lebih berhati-hati dan tidak berani memandang rendah lawannya. Keduanya sama mengin syafiakan kehebatan lawan, dan keduanya bertanding dengan hati-hati sehingga pertandingan itu amat menarik dan seru. Telah lima puluh jurus lewat akan tetapi belum nampak tanda-tanda siapa yang unggul dalam pertandingan itu. Berkali-kali terdengar tepuk tangan ketika masing-masing dapat menghindarkan diri dari serangan dasyat lawan. Akan tetapi bagaimanapun juga, Niken kalah pengalaman. Adipati itu memiliki banyak ilmu yang aneh-aneh, dan gerakan silatnya juga berubah-ubah sehingga membingungkan Niken. Tiba-tiba Seng Adipati membuat gerakan silat yang aneh. Kaki tangannya bergerak-gerak membentuk setangkai bunga dan itulah Aji Wijaya Kusuma dalam bentuk gerakan silat. Dan anehnya, dari kedua tangan kakek itu muncul hawa yang amat hebat wibawanya, sehingga Niken sendiri merasa tergetar. Hiya-at Adipati Surodiro membentak dan tubuh Niken terdorong keras. Hampir saja darah ini terjengkang, akan tetapi ia dapet melempar tubuh ke belakang lalu berjungkir balik beberapa kali melompat ke bawah panggung dan lenyap di antara penonton. Karena merasa tidak mampu menandingi Adipati yang sakti itu, Niken merasa malu dan ia pun pergi tanpa pamit. Adipati Surodiro tertawa gembira. Wah, seorang darah yang sakti dia memuji lalu memandang kepada orang banyak. Apakah masih ada peserta sayembara yang merasa penasaran dan ingin menguji ilmu kanuragan? Budhidharma berada di antara penonton dan sejak tadi dia menonton pertandingan itu. Dia melihat pula betapa Niken dikalahkan Adipati yang banyak pengalaman itu. Dia melihat betapa Aji yang dikeluarkan Seng Adipati yang mengalahkan Niken adalah Aji yang hebat sekali, mengandung daya kekuatan yang menggetarkan, bahkan terasa olehnya yang berdiri dari jarak jauh. Melihat tidak ada lagi yang maju, dia pun melompat ke atas panggung dan segera bersikap menghormat kepada Seng Adipati. Perkanankan saya yang muda mencoba-coba katanya sederhana. Budhi adalah seorang pemuda yang sikapnya sederhana biarpun dia tampan dan halus, namun penampilannya bukan seperti seorang jagoan maka tidak mengesankan. Melihat pemuda ini, diam-diam Surodiro merasa suka. Seorang pemuda yak tampan dan juga sopan sekali, dan melihat sinar matanya yang mencorong, dia dapat menduga bahwa pemuda ini tentu seorang yang berisi titik maka dia cepat melangkah maju dan memandang penuh perhatian. Bagus, orang-orang muda sekarang sungguh bersemangat dan berani. Orang muda, siapakah nama Andika dan dari mana Andika datang saya bernama Budhidharma dan seorang perantau yang kebetulan lewat di daerah ini lalu mendengar tentang sayembara. Karena ingin meluaskan pengalaman saya memberanikan diri mengikuti sayembara ini, harap Paman Adipati tidak mempergunakan tangan keras kepada saya, ucapan yang merendah ini semakin menyenangkan hati Seng Adipati. Anak ini sopan, tahu diri, akan tetapi bukan penjilat sehingga menyebutnya Paman, bukan Gusti dan sebutan lain yang menjilat lagi. Haha, boleh sekali. Akan tetapi biarlah aku beristirahat sejenak. Wulansari, kawakili aku dia berteriak dan Wulansari yang sejak tadi juga memperhatikan Budi, menjadi tertarik dan cepat ia melompat ke atas panggung walaupun Wijaya memperingatkannya agar hati-hati karena baru saja tadi telah dikalahkan oleh Niken. Setelah berhadapan, Wulansari semakin kagum. Pemuda di depannya ini memang tampan dan gagah sekali, namun lembut bagaikan Seng Arjuna. Ia ingin sekali mengetahui apakah pemuda ini juga memiliki kepandayan yang tinggi. Maka ia pun berseru, kalau Andika hendak mengikuti sayembara, bersiaplah, kisana aku mewakili ayahku untuk mengujimu Budi tersenyum. Dia tadi sudah melihat betapa ilmu kepandayan gadis Putri Seng Adai Pati ini biarpun cukup hebat dan lencah, akan tetapi belum seberapa kalau dibandingkan ilmu yang dikuasai Niken, maka tentu saja bukan merupakan lawan berat. Baginya dia menjadi serba salah dia harus mengalahkan gadis ini dan inilah merupakan hal yang amat tidak disukainya. Mengalahkan seorang gadis. Sungguh amat memalukan dan juga dia tidak ingin menyakiti gadis cantik ini baik jasmani maupun rohani, tidak mau menyakiti badannya maupun hatinya. Dia harus mengalah, akan tetapi tidak sampai kalah. Baiklah, saya sudah siap katanya dan dia memasang kuda-kuda yang menimbulkan tawa pada beberapa orang penonton. Budi berdiri dengan kedua kaki ditekuk lututnya sehingga setengah berjongkok, tangan kiri di bawah dada seperti seorang yang sedang memegang sebuah bola yang tidak nampak. Kelihatan lucu dan bukan seperti orang yang sedang memasang kuda-kuda, Akan tetapi sesungguhnya, kuda-kuda itu adalah pembukaan pasangan kuda-kuda yang disebut Sangga Bumi, Menyangga Bumi, sebuah kuda-kuda yang kuno dan langka dipergunakan orang. Surodiro yang banyak pengalaman mengenal kuda-kuda ini dan jantungnya berdebar tegang, benarkah pemuda ini mengenal Aji Sangga Bumi? Murid siapakah pemuda bernama Budi Dharma ini? Lihat serangan. Hai, tulansari sudah menerjang dengan cepatnya tangan kanannya menghantam ke arah dada Budi dan tangan kirinya menampar ke arah pelipis. Sungguh merupakan serangan yang amat cepat dan juga berbahaya bagi lawan. Namun Budi sudah siap siaga dan dengan melangkah ke belakang dua kali, dia menggagalkan serangan kedua tangan itu. Kini Nai maju lagi dari samping dan tangannya menampar ke arah pundak ulansari gadis ini miring akan tubuh dan menangkis dengan putaran tangan kanannya. Plak ulansari merasakan betapa tangan yang ditangkisnya itu lunak dan hangat, sama sekali tidak mengandung tenaga kasar sehingga tangannya yang menangkis tidak merasa nyeri sama sekali. Bulansari salah duga. Disangkanya pemuda ini tidak memiliki kepandayan tinggi, maka ia pun berhati-hati agar jangan melukai pemuda yang menimbulkan rasa suka di hatinya itu. Ia menyerang dengan cepat namun tidak mengerahkan seluruh tenaganya. Hal ini diketahui oleh Budi. Pemuda ini menjadi semakin serba salah. Gadis ini memiliki watak yang baik, tidak kejam dan mau mengalah, pikirnya. Bagaimana dia tega untuk mengalahkannya di depan orang banyak sehingga mau tidak mau berarti dia membuatnya malu? Dia main mundur dan nampaknya saja oleh para penonton bahwa pemuda itu terdesak terus, dihujani serangan tanpa mampu membalas. Akan tetapi sungguh terasa nak eh bagi Bulansari karena semua serangannya sama sekali tidak mampu menyentuh pemuda itu. Ia menjadi penasaran dan makin lama makin memperhebat serangannya. Mulai menyadari bahwa pemuda itu tidaklah selemah yang ia duga. Dan benar saja, setelah semua ilmu ia keluarkan, semua tenaga ia kerahkan, belum juga ia mampu menyentuhnya. Ia mulai bingung dan juga penasaran. Balaslah, hayo balas katanya agak jengkel karena merasa dipermainkan. Maafkan aku kata Budi yang merasa sudah terlalu lama melayani gadis itu. Tangannya menampar ke depan cepat sekali dan tangannya mengandung hawa dingin yang menyambar. Bulansari terkejut dan meloncat mundur, akan tetapi pada saat itu ia merasa perutnya seperti tersentuh. Ia memandang ke arah perutnya dan dengan kaget ia tidak lagi melihat kerisnya di pinggang. Ketika ia menampkat muka, ternyata keris itu sudah berada di tangan Budi. Budi membungkuk dan mengembalikan keris itu. Maafkan, ini kerismu. Semua penonton tidak melihat bagaimana caranya dan tahu-tahu keris yang tadinya berada di pinggang gadis itu sudah berpindah ke tangan Budi. Bahkan ada yang tidak mengetahuinya. Akan tetapi Bulansari yang berwatak keras itu masih belum merasa puas. Ia tidak pernah terdesak oleh pemuda itu. Bagaimana kerisnya tahu-tahu pindah ke tangan pemuda itu? Seperti main sulap saja, aku belum kalah, mari kita main-main dengan senjata tanpangnya. Bulansari, mundurlah engkau terdengar Seng Adipati berseru kepada putrinya. Dia tadi melihat dengan jelas carab Budi merampas keris dan dia merasa kagum bukan main. Tidak, ayah. Aku masih belum kalah kata Bulansari dan dia berseru, lihatlah seranganku dan ia pun sudah menerjang dengan dasyat. Budi mengelak dan berlompatan ke kanan-kiri untuk menghindarkan diri dari tikaman keris yang dilakukan dengan cepat dan bertubi-tubi itu. Dia sengaja hanya mengelak dan kadang menangkis, membiarkan gadis itu memuaskan hati dengan serangan sampai 30 jurus, barulah dia menggerakkan tangan kiri, menangkap pergelangan tangan gadis itu Bulansari menahan jeritnya ketika tangan kanan mendadak terasa lumpuh. Dan dengan sendirinya jari-jari tangan yang memegang keris tidak dapat mempertahankan lagi ketika keris itu diambil oleh tangan kanan Budi yang segera melompat mundur. Kini gadis itu berdiri dengan muka kemerahan dan memandang kepada Budi dengan bersinar-sinar penuh kagum. Budi tersenyum dan mengangsurkan tangan untuk mengembalikan keris, akan tetapi Bulansari membalikan tubuh dan melompat turun dari panggung dengan wajah tersipu. Kini penonton bertepuk tangan memuji atas kemenangan Budi. Melihat Bulansari kalah, Wijaya sudah hendak melompat ke atas panggung, akan tetapi ia dibentak oleh Seng Adipati Surodiro. Adipati itu sendiri naik ke atas panggung dan menghampiri Budi. Orang muda, engkau memiliki kepandayan yang hebat. Bolehkah kami mengetahui siapa gurumu yang terhormat? Terharap Paman Adipati memaafkan saya karena guru saya berpesan agar nama beliau jangan disebut-sebut. Karena itulah saya terpaksa sekali tidak dapat menjawab pertanyaan Paman Adipati. Adipati Surodiro mengangguk-angguk. Hem, engkau seorang murid yang baik dan patuh. Tidak mengapa, dengan menguji kepandayan mua, mudah-mudahan aku akan dapat mengetahui siapa adanya gurumu. Nah, bersiaplah, orang muda lihat seranganku, yaa, serangan yang dilakukan Adipati Surodiro sekali ini sungguh dasyat. Hal ini adalah karena Adipati itu yakin akan ketangguhan pemuda itu dan ia ingin benar-benar mengujinya, bukan hanya untuk melihat apakah pemuda ini pantas menerima tilam upih, akan tetapi terutama sekali apakah pantas menjadi jodoh wulansari. Menghadapi serangan yang dasyat bukan main itu, Budi menggerakkan tubuh ke samping untuk mengelak. Eh, iiii, telakannya demikian halus dan indah dan hantaman Adipati itu luput. Angin pukulannya saja membuat pakaian Budi berkibar, Adipati Surodiro sudah membalik dan kini kakinya mencuat dari samping mengirim tendangan yang mendatangkan angin bersihutan. Namun, dengan lincah Budi miringkan tubuhnya sehingga tendangan itu meluncur lewat dekat tubuhnya. Dia menggerakkan tangannya untuk menangkap kaki lawan, akan tetapi Adipati itu sudah menarik kembali kakinya dan menyerang lagi dengan dasyatnya. Kalau dibandingkan dengan tadi ketika melawan Niken, gerakan Seng Adipati sekarang jauh bedanya. Kini dia mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan ilmu-ilmu yang ampuh, karena agaknya dia maklum benar bahwa kini lawannya adalah seorang pemuda yang benar-benar tangguh. Dan ternyata Budi mampu menandinginya dalam segala gerakannya yang aneh itu. Ketika Seng Adipati menghantamnya dengan tangan kanan disertai tenaga sepenuhnya, Budi tidak mendapat kesempatan lagi untuk menghindar dengan lakan. Terpaksa Dai pun mengerahkan tenaga untuk menangkis pukulan itu. Des bukan main hebatnya pertemuan tenaga raksasa itu. Akibatnya, Seng Adipati terhuyung ke belakang sampai dua meter sedangkan Budi melangkah mundur tiga langkah. Dari keadaan ini saja dapat dibuktikan bahwa dalam hal tenaga sakti, pemuda itu masih lebih kuat dibandingkan lawannya. Tentu saja Adipati suruh diru terbelalak. Jarang selama ini ada lawan, apalagi seorang muda, yang gak mampu menandingi kekuatannya akan tetapi pemuda ini dapat membuat dia terhuyung. Dia merasa penasaran sekali dan mulailah Dai mengeluarkan ilmu empuh, yaitu Aji Wijoyo Kusumo. Gerakan kaki tangannya mulai aneh, membentuk bunga dengan kelompoknya, akan tetapi dari kaki tangan itu menyambar hawa yang menggetarkan. Budi menahan nafas dan Dipun mengerahkan Aji kesaktiannya karena maklum bahwa Aji yang dikeluarkan lawannya itu mengandung kekuatan sihir yang hebat. Kini mereka saling pukul dan saling serang dengan hebatnya, membuat semua orang yang menonton menjadi melongo takjub, dan beberapa orang tokoh tua, para datuk persilatan, diam-diam kagum sekali dan menduga-duga murid siapa gerangan pemuda ini. Dia tentu seorang tokoh baru, karena di antara mereka tidak ada seorang pun yang pernah mengenal pemuda itu. Kini pertandingan sudah mencapai puncaknya. Bagi Budi, sekali ini dia pun sama sekali tidak main-main melainkan mengeluarkan semua kepandayan dan tenaganya. Dia tidak sungkan untuk membalas dengan dasyat karena lawan pun menyerang dengan pukulan-pukulan mematikan dalam usahanya untuk keluar sebagai pemenang. Seratus jurus telah lewat dan belum ada yang nampak akan keluar sebagai pemenang. Budi juga merasa penasaran dan pada saat Gai mendapatkan kesempatan, dia menekuk kedua lututnya dan mendorongkan kedua tangan dengan jari-jari tangan terbuka, sambil mengeluarkan suara melengking yang dasyat sekali. Itulah pekik naga kroda dan pukulan itu adalah Aji Tapak Sapu Jagat. Agaknya Adipati itu mengenal pukulan ampuh, maka dia pun memasang kuda-kuda dan mendorongkan kedua tangannya untuk menyambut, keras lawan keras. Des tubuh Seng Adipati terjengkang dan dia roboh terduduk. Darah mengalir. Dari ujung mulutnya, sementara itu Budi masih berdiri dengan muka berubah agak pucat. Kanjenga Maulansari meloncat ke dekat ayahnya. Akan tetapi Adipati surodiro memejamkan matanya, bersilah dan menggeleng kepala lalu mengatur pernafasannya untuk mengobati luka dalam yang dideritanya. Kau, kau, kau lukaikan jenga Maulansari bangkit dan menghunus kerisnya. Mulan ayahnya menegur dan gadis itu kembali berlutut. Bantu aku berdiri, kata Adipati itu dan dia pun berdiri di papah oleh Mulansari dan Wijaya yang sudah datang membantu. Setelah bangkit berdiri, Adipati itu tersenyum kepada Budi dan berkata, Budi Dharma, aku mengaku kalah dan engkaulah yang berhak menerima tilam upih. Kemudian dia menghadapi banyak orang dan berkata lantang, Andika semua telah menyaksikan bahwa Sayambara dimenangkan oleh Budi Dharma. Nah, Sayambara ini dituup dan dibubarkan, semua orang bubaran dan Budi dipersilakan masuk ke dalam gedung Kadipaten oleh Adipati Surodiro, ditemani pula oleh Mulansari. Setelah memasuki ruangan dalam Budi berkata dengan hati agak merasa tidak enak. Paman Adipati, kalau diperbolehkan, saya ingin membantu mengobati luka dalam yang paman derita itu. Ah, tentu saja boleh, anak Mas Budi Dharma, kata Seng Adipati. Budi lalu mempersilahkan Adipati itu untuk duduk di atas pembaringan, bertelanjang baju dan dia lalu menggunakan jari-jari kedua tangannya untuk menggosok punggung dan dada Adipati itu. Pada dada sebelah kanan nampak warna menghitam yang setelah diurut oleh Budi lambat laun menjadi merah kembali. Setelah selesai dan mereka duduk berhadapan, Seng Adipati Surodiro menghela nafas panjang dan berkata, sekarang aku dapat menduga siap pagurumu, anak Mas. Aji Pekik Naga Kroda tadi mengingatkan aku kepada seorang pertapa suci YNG berjuluk Bagawan Tejololono. Aku pernah bertemu dengan beliau di Pun Mahameru. Benarkah dugaanku Budi Dharma terpaksa mengangguk? Memang tepat sekali dugaan Paman, hebat. Selama ini aku belum pernah mendengar pertapa itu mempunyai seorang pun murid, dan ternyata Andika demikian beruntung menjadi muridnya. Dan seorang murid yang amat baik pula. Anak Mas Budi Dharma, aku merasa kagum sekali kepadamu. Keris pusaka tilam upih tentu kuserahkan kepadamu dan kuserahkan dengan segala senang hati karena memang andiak orang yang paling pantas memiliki pusaka itu. Wulan, ambilkan keris pusaka itu dan bawa ke sini. Baik, Kanjeng Rama, gadis itu lalu pergi keluar dari ruangan itu. Ketika gadis itu keluar dari kamar, Seng Adipati berkata kepada Budi, Anak Mas Budi Dharma, ada sesuatu hal lagi yang inginku bicarakan denganmu. Kalau Andika tidak berkeberatan, aku ingin sekali menjodohkan putriku yang tunggal wulan sari denganmu. Aku ingin Andika menjadi keluargaku dan kelak mewarisi kadipatan Nusa Kambangan. Bagaimana pendapatmu, anak mas? Budi terkejut bukan main. Sama sekali tidak pernah diduganya Seng Adipati akan menariknya sebagai mentu. Dia hanya bengong memandang Adipati Surodiro tanpa dapat menjawab. Bagaimana pendapatmu, anak mas? Ini, ini, saya sama sekali belum mempunyai pikiran tentang perjodohan. Paman harap maafkan, bukan saya berani menolak anugerah yang diberikan kepada saya, hanya saja saya masih mempunyai banyak tugas dan selama ini tidak pernah sedikitpun berpikir tentang perjodohan. Hahaha, aku dapat mengerti, anak mas. Akan tetapi perjodohan itu tidak perlu dilangsungkan sekarang juga. Kalau engkau tidak setuju, pernikahan dapat dilangsungkan kapan saja engkau sudah melaksanakan semua tugasmu. Maaf, Paman. Saya terpaksa tidak dapat menerimanya. Saya tidak ingin terikat dengan pernikahan. Adipati Surodiro mengerutkan alisnya yang tebal. Apakah ini berarti bahwa engkau menolak putriku karena engkau merasa tidak suka kepadanya? Ah, sama sekali tidak, Paman. Putri Paman adalah seorang gadis bangsawan tinggi, cantik jelita dan sakti mandraguna, bahkan terlalu tinggi dan berharga dibandingkan diri saya, akan tetapi saya menolak karena memang saya sama sekali tidak ingin mengikatkan diri dengan perjodohan. Adipati Surodiro tidak berkata-kata lagi karena pada saat itu hulan sari sudah muncul membawa sebatang keris yang bersarung indah. Dia menerima keris itu dari tangan putrinya, lalu berkata kepada Budi. Nah, terimalah, anak Mas Budi Dharma, sebagai hadiah kemenanganmu dalam sayembara, dengan hati berdebar karena girang Budi menerima keris pusaka itu dari tangga Seng Adipati, lalu menyelipkan keris itu diikat pinggangnya. Melihat ini, Adipati Surodiro bertanya, apakah Handika tidak memeriksanya lebih dulu keadaan keris pusaka itu, anak Mas Budi Dharma tidak perlu, Paman. Saya percaya sepenuhnya kepada Paman yang pasti tidak akan melakukan penipuan. Sekarang saya mohon diri, Paman dan sekali lagi harap maafkan kalau saya membuat hati Paman merasa kecewa, Adipati Surodiro menghela napas panjang. Baiklah, anak Mas. Kalau Handika begitu terburu-buru, kami pun tidak akan menahanmu, selamat jalan. Budi melirik ke arah Wulansari dan merasa tidak enak kalau tidak berpamit, maka dia berkata lirih, Nih Mas Wulansari, saya mohon pamit. Wulansari nampak tersipu dan menjawab lirih pula, selamat jalan, Kakang Mas Budi Dharma. Setelah pemuda itu meninggalkan gedung Kadipaten, di ruangan itu sunyi. Ayah dan puterinya itu tidak mengeluarkan kata-kata, akhirnya Wulansari yang berkata karena hatinya mendesak-desaknya. Ayah, mengapa ayah tidak menahannya? Penaga seperti dia itu amat kita butuhkan untuk memperkuat kedudukan Kadipsten Nusa Kambangan. Seng Adipati sudah dapat menjenguk isi hati puterinya dan dia pun menghala nafas panjang. Sudah kulakukan itu Niken. Akan tetapi dia menolaknya, mengatakan bahwa masih banyak tugas yang harus dialaksanakan, ah gadis itu tertunduk. Wulan, katakan terus terang. Apakah hatimu tertarik kepada Budi Dharma itu gadis itu makin menundukkan mukanya? Tanpa berani mengangkat muka ia bertanya, mengapakan Jeng Amah bertanya seperti itu sebetulnya aku sendiri pun suka kepadanya. Dialah merupakan satu-satunya pemuda yang kiranya sepadan untuk menjadi jodohmu, kini gadis itu mengangkat mukanya. Wajahnya berseri kemerahan dan matanya bersinar-sinar. Kalau begitu mengapakan Jeng Amah tidak menahannya sudah kulakukan itu, Wulan. Akan tetapi dia menolak karena dia masih mempunyai banyak tugas. Akan tetapi jangan khawatir, kalau memang engkau berjodoh dengannya, kelak pun tentu akan dapat bertemu kembali. Hanya ada satu hal yang membuatku merasa sangsi, Wulan. Aku melihat kakak seperguruanmu itu, Wijaya, amat mencintaimu. Dan sebelum muncul budidharma, aku sendiri juga setuju kalau Wijaya menjadi calon jodohmu, gadis itu mengerutkan alisnya. Aku pun suka kepadanya, kan Jeng Rama. Akan tetapi cintaku kepadanya adalah cinta seorang adik kepada kakaknya. Saya tidak bisa menjadi istri pria yang saya anggap sebagai kakak sendiri, Adipati Surodiro yang merasa kecewa hanya menghela nafas panjang. Bagaimanapun juga, dia belum tahu siapa sebetulnya budidharma, keturunan siapa. Dan dia mengharapkan, tak lama lagi akan dapat berjumpa kembali dengan pemuda itu. Budi berjalan seorang diri mendaki bukit barisan yang menghadangnya dalam perjalanan meninggalkan Nusa Kambangan. Bukit barisan itu seolah menjadi semacam tanggul untuk Laut Kidul, berbaris memanjang dari barat ke timur. Ratusan bukit berjajar-jajar seperti barisan raksasa. Karena melakukan perjalanan jauh berhari-hari, Budi merasa lelah juga trik panas matahari membakar di daerah Gersang itu, daerah pegunungan Kapur yang kebanyakan gundul. Dia berhenti di bawah sebatang pohon randu alas yang besar sekali. Randu alas ini merupakan pohon yang tahan panas dan tahan kekurangan air. Agaknya sebagai pengganti makanan yang sukar didapat melalui akar-akarnya di tanah, cabang-cabangnya malang melintang dan menadah lembun di waktu pagi dan air hujan di musim penghujan. Budi termenung mengenangkan semua pengalamannya dalam sayembara dekadipaten Nusa Kambangan itu. Sungguh heran dia mengapa orang-orang begitu mati-matian memperebutkan tilam upih bahkan gurunya sendiri memberi tugas kepadanya untuk mendapatkan keris. Pusaka itu. Tadi dia sudah memeriksa keris itu dan mendapatkan kenyataan bahwa keris itu tidak ada apa-apanya. Sebilah besi tua yang sudah karaptan dan ketika dia menguji dengan tenaga saktinya, tidak mendapat kegetaran apapun pada keris pusaka itu. Apakah Adipati Nusa Kambangan memberikan keris yang palsu ah? Agaknya tidak mungkin. Untuk apa dia bersusah payah mengadakan sayembara kalau hanya ingin menipu? Hanya akan menambah permusuhan saja. Mungkin karena kabarnya keris pusaka itu sudah lama terendam dari dalam lautan kidul, terendam air yang mengandung garam, maka keris itu menjadi rusak dan berubah menjadi besi tua karaptan yang tidak ada gunanya lagi. Betapapun juga dia telah mendapatkan keris itu, dan akan dia perlihatkan kepada gurunya lebih dulu sebelum diaturkan kepada pemiliknya yaitu Seng Prabu Jaya Bayadi Kediri. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara kaki kuda yang banyak sekali, baru lari cepat menuju ke tempat itu. Tak lama kemudian dia melihat serombongan penunggang kuda yang jumlahnya tidak kurang dari 30 orang. Setelah agak dekat, terlihat oleh Budi bahwa mereka itu adalah serombongan prajurit, dipimpin oleh dua orang yang pakaiannya jelas menunjukkan bahwa mereka adalah bangsawan tinggi. Seorang di antara dua pemimpin ini adalah seorang pemuda yang berusia kurang lebih 35 tahun, bertubuh tinggi besar dan nampak gagah, akan tetapi sikap dan pandang matanya jelas membayangkan bahwa dia seorang pemuda bangsawan yang licik dan congka. Orang kedua adalah seorang laki-laki berusia 45 tahun, berpakaian senopati dan dia ini gagah sekali seperti raden gatut kaca dengan kumisnya yang melintang tebal. Tadinya Budi mengira bahwa pasukan itu adalah pasukan yang sedang lewat saja, maka dia tidak mengacuhkan dan dia masih duduk bersandar dengan santai pada batang pohon randu alas itu. Akan tetapi betapa kagetnya ketika dia melihat dua orang pemimpin pasukan itu mengangkat tangan ke atas dan pasukan itu pun berhenti lalu mengurung pohon randu alas dan berlompatan turun dari atas punggung kuda meraka. Budi yang tidak merasa mempunyai kesalahan apapun, masih tidak mengerti bahwa mereka itu mengepung dirinya, dan masih enak-enak bersandar pada pohon itu. Senopati yang seperti raden gatut kaca itu melangkah menghampirinya dan dengan suara yang parau lantang dia bertanya, Apakah Handika yang bernama Budi Dharma, orang muda karena dirinya ditanya, barulah Budi bangkit dari duduknya, mengapus peluhnya dan memandang kepada senopati itu, lalu membungkuk dengan sikap hormat. Benar, saya bernama Budi Dharma. Ada keperluan apakah paduka mencari saya dia terpaksa bersikap hormat karena dari pakaiannya taulah dia bahwa day berhubungan dengan seorang senopati agung dari Kediri. Dugaannya memang benar, senopati itu bukan lain adalah lembudikdo, senopati Kediri yang mengemban tugas dari Seng Maha Prabu Jayabaya untuk mencari keris pusaka tilam upi. Dia disertai pangeran Panjiluih, pemuda berusia 30 tahun itu yang tidak seperti yang lain, masih duduk di atas kudanya dengan sikap pongah. Ketika mendengar akan adanya sayembara memperebutkan keris pusaka tilam upi di Nusa Kambangan. Senopati lembudikdo langsung membawa pasukannya menuju ke Nusa Kambangan dan dia menghadapi Seng Adipati Surodiro. Adipati Surodiro tertawa bergelak menerima senopati dari Kediri ini yang menanyakan tentang tilam upi. Ah, hahaha, Andika datang terlambat, senopati. Kami baru saja mengadakan sayembara untuk memperebutkan keris pusaka tilam upi dan pemenangnya adalah seorang pemuda bernama Budidharma. Dia sudah menerima keris pusaka itu dan membawanya pergi. Baru dua hari dia meninggalkan tempat ini. Mendengar keterangan itu, senopati lembudikdo langsung memimpin pasukannya untuk melakukan pengejaran. Dan dua hari kemudian day dapat menyusul Budi yang sedang ngasuh di bawah Randu Alas. Karena gambaran pemuda itu cocok dengan keterangan yang didapatnya dari Adipati Surodiro, maka langsung dia bertanya apakah pemuda ini yang bernama Budidharma. Dan ketika Budi membenarkan, dia memberi isarat kepada pasukannya untuk mengepung lebih ketat. Bagus. Budidharma, benarkah engkau telah mendapatkan keris pusaka tilam upi dari tangan Adipati Nusa Kambangan? Tanya pula senopati lembudikdo, matanya memandang tajam ke arah keris yang diselipkan di pinggang Budi. Heh, Budidharma, keris pusaka itu harus Andika serahkan kepada ku bentak pangeran Panjiluih dengan meta memandang bengis. Budi merasa mendongkol juga hatinya menghadapai sikap yang congkak itu. Dia masih duduk santai bersandarkan batang pohon Randu ketika menjawab tenang, Kenapa harus ku serahkan kepada Andika keparat busuk bentak seng pangeran? Tidak tahukah Andika dengan siapa berhadapan? Aku adalah pangeran Panjiluih dari kerajaan kediri mendengar pengakuan ini, tentu saja Budi menjadi terkejut bukan main. Dia bangkit berdiri dan memandang kepada senopati dan para prajuritnya. Melihat kebingungan pemuda itu, senopati lembudikdo lalu berkata lembut. Ketahuilah orang muda, pemuda ini benar adalah pangeran Panjiluih dari kerajaan kediri, dan aku sendiri adalah senopati lembudikdo. Kami menjadi utusan kanjeng Gusti Seng Prabu untuk mencari keris pusaka tilam upih dan membawanya kembali ke kerajaan. Karena keris itu sudah ada padamu, maka kami minta kepada kami untuk kami haturkan kepada Seng Prabu, Budidharma makin terkejut. Gurunya menghendaki dia mendapatkan keris pusaka tilam upih untuk dikembalikan kepada Seng Prabu Jayabaya dan kini utusan raja itu sudah berdiri di depannya. Mengapa susah-susah mengentarkan sendiri keris pusaka yang sudah menjadi besitwa itu kepada Seng Prabu? Lebih mudah diberikan kepada utusan ini. Ah, kiranya paduka adalah senopati dan pangeran. Harp maafkan kalau hamba bersikap kurang hormat karena tidak mengetahuinya. Kalau paduat menghendaki keris pusaka tilam upih untuk diaturkan kepada kanjeng Gusti dikediri, baiklah, akan tetapi ketika Budi hendak meloloskan keris itu, tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan tahu-tahu di situ sudah berdiri ini kan. Jangan bodoh, Budi semudah itu hendak menyerahkan tilam upih kepada orang lain. Budi terkejut melihat munculnya Niken yang mencegah dan menyerahkan keris pusaka itu kepada utusan raja. Akan tetapi, mereka ini adalah utusan Seng Prabu Budi membantah. Siapa dapat menjamin mereka itu utusan raja dan benar-benar akan menyerahkan keris pusaka itu kepada raja? Budi terkejut dan memandang kepada Senopati Lembudikdo dan Pangeran Panjilui dengan sinar mata meregu. Apalagi melihat sikap Pangeran itu, yang demikian angkuh, timbul perasaan tidak percaya dan tidak senang dalam hatinya. Benar juga ucapanmu itu kata Budi dan dia lalu membungkuk kepada Senopati yang nampak gagah perkasa itu. Harap Paduka memaafkan, akan tetapi saya tidak dapat menyerahkan pusaka ini kepada Paduka atau siapa saja. Saya akan mengaturkan sendiri kepada Gusti Prabi, tentu saja Budi tidak mengetahui apa sebabnya Niken mencegah dan menyerahkan pusaka itu kepada pasukan yang menjadi utusan raja. Gadis ini masih ingat benar akan wajah Pangeran Panjilui. Dan ia paling tidak suka kepada Pangeran yang satu ini, karena Pangeran ini yang paling sering menghinanya sebagai anak keturunan rendah, menghina ayah ibunya. Tentu saja timbul perasaan tidak senang, bahkan benci dan tidak percaya kepada Pangeran ini. Itulah sebabnya ia mencegah Budi menyerahkan keris pusaka yang dicari semua orang itu kepada rombongan ini. Andai kata Pangeran itu akan mengaturkan keris pusaka kepada raja, ia pun tidak rela kalau Pangeran Panjilui yang menerima pujian dan hadiah imbalan sebagai penemu keris pusaka. Mendengar ucapan Budi, Pangeran Panjilui menjadi marah sekali. Tanpa turun dari kudanya, dia membentak ke Parat Jahanam. Berani engkau menolak perintah kami? Engkau perlu dihajar dan dia sudah mengerahkan kudanya maju dan cambuknya diayun ke arah muka Budi. Tar-tar-tar tiga kali cambuk itu melecut ke arah kepala Budi, akan tetapi dengan mudah Budi mengelak dari sambaran cemuk itu. Hal ini membuat Pangeran Panjilui menjadi semakin marah. Dia adalah putra raja dan kini ada seorang pemuda dusun berani menentangnya. Melihat Seng Pangeran turun tangan sendiri, Senopati Lembudikdo meloncat ke depan dan melerai. Sudahlah Pangeran, tidak perlu paduka turun tangan sendiri. Masih ada hamba dan para para jurid, Senopati itu lalu menghadapi Budi dan berkata, Budi Dharma, ku minta Andika percaya kepada kami. Andika tidak boleh menolak, karena kami mewakili raja yang menuntut kembalinya pusaka kerajaan. Berikan pusaka itu kepada kami Budi, jangan berikan bentak Niken marah. Hei, engkau ini bocah perempuan dusun berani ikut campur. Engkau minta dihajar, ya Pangeran Panjilui lalu melompat turun dari atas kudanya dan menyerangan Niken dengan cambuknya. Niken tidak mengelak seperti yang dilakukan Budi tadi, melainkan cepat menangkap tangannya menyambar dan ia sudah menangkap pergelangan tangan yang memegang cambuk dan sekali rembut saja cambuk itu sudah berpindah tangan. Dan kini tanpa membuang waktu ia sudah mengamuk mencambuki Pangeran itu. Melihat ini, para para jurid sudah maju dan mengeroyoknya dan banyak para jurid menjadi lecet-lecet mukanya terkena sambaran cambuk yang digerakkan secara cepat luar biasa oleh Niken. Sementara itu, melihat gadis itu sudah mengamuk, Senopati Lembudido juga tidak tinggal diam. Dia menerjang dan hendak menangkap Budi untuk merebut keris pusaka tilam upih. Yang terselip di pinggang pemuda itu. Akan tetapi Budi mengelak dan balas menampar. Ternyata Senopati itu tidaklah selemah Pangeran Pencilui yang malas berlatih ilmu kanuragan dan lebih suka pelesir dan mengumpulkan wanita cantik itu. Senopati itu adalah seorang gemblengan dan sudah banyak pengalamannya dalam pertempuran. Maka dia dapat menandingi Budi dengan gagahnya. Dan para perjurit terpecah dua, sebagian membantu Pangeran Panjilui mengeroyok Niken dan sebagian mengeroyok Budi dan membantu Senopati Lembudido. Melihat pengeroyokan itu, Budi berpikir bahwa selain pihak musuh terlalu banyak, juga dia tidak ingin bermusuhan dengan pasukan kerajaan ke diri. Apalagi sampai melukai seorang Senopati dan seorang Pangeran yang sedang bertugas. Menyerahkan keris pusaka juga tidak benar, maka satu-satunya jalan hanyalah melarikan diri meninggalkan pertempuran. Niken, kita lari katanya dan dia pun melompat jauh melalui atas kepala para pengeroyoknya. Dia melihat Niken juaga berkelebat dan sudah melompat jauh, akan tetapi Senopati Lembudido mengejar dengan cepatnya pula. Maklum bahwa Senopati itu tangguh sekali dan Niken dapat berbahaya kalau sampai melawan dia, Budi lalu membalik dan menghadapi Senopati itu, satu lawan satu. Kini dia menyerang dengan kedua tangan didorongkan ke depan. Senopati Lembudido cepat menangkis, akan tetapi dia tidak kuat bertahan dan tubuhnya terpelanting. Budi lalu meninggalkannya pergi. Senopati Lembudido terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa pemuda it ternyata jauh lebih sakti daripada yang diduganya dan kalau tadi tidak naik merobohkan, agaknya karena memang pemuda itu banyak mengalah. Tahulah dia bahwa kalau pemuda itu menghendaki biar dikeroyok banyak orang tetap saja mereka takkan mampu mengalahkannya. Maka dia pun tidak menyuruh pasukannya untuk melakukan pengejaran, bahkan mengajak pasukannya untuk kembali saja. Akan tetapi, Pangeran Panjilwih merasa penasaran. Pangeran Senopati, kenapa kita harus pulang setelah mengetahui di mana adanya tilam upih? Bagaimana kita dapat pulang tanpa membawa pusaka itu? Mari kita kejar bocah setan itu dan rampas tilam upih dari tangannya Senopati menghela nafas panjang. Diam-diam dia merasa menyesal terpaksa harus mengajak pangeran ini pergi mencari tilam upih. Pangeran yang sombong ini sungguh tak atu diri. Pangeran, apa yang dapat kita lakukan terhadapnya? Dia itu sakti sekali. Kita sudah mengetahui siapa yang membawa tilam upih dan kita dapat melapor kepada Kanjeng Gusti Prabu, apakah tidak malu melapor akan tetapi tidak mampu membawa pusaka itu, Paman Sindir Seng Pangeran. Wajah Senopati itu menjadi merah. Kalau perlu, kita akan membawa pasukan yang lebih besar dan kawan-kawan yang benar memiliki kesaktian untuk mengejarnya. Akan tetapi dalam keadaan kita sekarang, kita tidak mampu berbuat apa-apa, akhirnya pangeran itu terpaksa mengikuti rombongan yang menuju kembali ke kediri akan tetapi wajahnya selalu cemberut dan sebelum tiba di kota raja, dia telah meninggalkan pasukan itu tanpa pamit. Kepada para perjurit yang dekat dengannya, dia hanya mengatakan bahwa kalau Senopati Lembudikdo menanyakan, agar dikatakan bahwa dia hendak berusaha sendiri mengejar budidharma, pemuda yang membawa tilam upih itu. Ketika mendengar keterangan dari para perjurit, Senopati Lembudikdo hanya menghela nafas, betapa bodoh dan lancangnya katanya. Kalian semua menjadi saksi bahwa Seng Pangeran pergi sendiri meninggalkan kita tanpa pamit kepadaku agar Seng Prabu tidak menyalahkan aku, setelah memesan kepada para perjurit dia lalu melanjutkan perjalanannya kembali ke kota raja ke diri Budi berlari cepat, di belakangnya berlari Niken. Setelah jauh meninggalkan tempat di mana mereka tadai dihadang pasukan dan dikeroyok, Budi berhenti, Niken juga berhenti dan menghapus keringat yang membasahi lehernya, kemudian ia menghampiri Budi yang sudah duduk di atas akar pohon yang menonjol ke permukaan tanah. Budi, hendak engkau apakan tilam upih yang sudah berada di tanganmu itu Budi tersenyum dan memandang kepada wajah yang ayu dengan sinar matu yang bagaikan bintang kejora itu. Hendak kau apakan tentu saja hendak ku haturkan kepada Seng Prabu Jayabaya di kediri, hem, aku tidak percaya engkau akan mampu menjaga pusaka itu. Tadi saja kalau tidak ada aku yang memperingatkan, dengan mudahnya sudah kau serahkan kepada mereka itu karena mereka itu adalah pasukan dari kediri yang dipimpin oleh Senopati. Akan tetapi sekarang aku tidak akan percaya kepada mereka, akan ku serahkan sendiri kepada Seng Prabu, aku tidak percaya engkau mampu menyerahkan kepada Seng Prabu. Budi, kau serahkan saja pusaka-pusaka itu kepadaku dan aku yang akan mengaturkan pusaka itu kepada beliau, hem, mengapa harus ku serahkan kepadamu karena aku dapat menjaga lebih aman lagi, dan tidak perlu ku jelaskan mengapa harus aku yang mengaturkan kepada Seng Prabu. Berikanlah kepadaku ehem, kalau tidak ku berikan, lalu bagaimana aku akan mencoba merampasnya darimu dengan kekerasan kata Niken, suaranya mulai terdengar mengancam. Niken, engkau seorang darah yang jelita dan gagah perkasa. Untuk apa engkau ikut-ikut memperebutkan tilamupi? Bahkan engkau ikut pula memasuki sayembara. Mengapa demikian sudah ku katakan, tidak perlu kau tahu. Sekarang, engkau berikan atau tidak pusaka itu sikap gadis itu makin ketus. Budi Dharma tertawa. Hahaha, sungguh lucu sekali. Semua orang memperebutkan pusaka tilamupi, padahal keris pusaka ini hanyalah sepotong besi berkarat yang tidak ada gunanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.